Semangat kesehatan biasa, baik itu sebenarnya... Sebanyak 20 anak penyandang disabilitas tunarungu mengikuti edukasi di bidang kuliner yakni kelas membuat roti. Anak-anak yang tergabung dalam komunitas teman tuli ini pun menyambut antusias dan penuh semangat kegiatan yang bertujuan untuk menambah ilmu dan bermanfaat bagi mereka. Istimewanya lagi, edukasi bertajuk backing kelas Ed Perici with teman tuli yang sengaja digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2023 ini dipandu langsung oleh Juru Masak Spesialis Kue atau Komis Pastri yang juga teman tuli atau penyandang tunarungu berbakat Yonanta Paskaris Budiono. Dalam kegiatan yang dilaksanakan Sabtu akhir pekan kemarin, Yonanta Paskaris yang menjabat sebagai Komis Pastri Novotel Samator Surabaya Timur didampingi Elsa sebagai demi-save de parti yang handal dalam berkomunikasi dan menerjemahkan bahasa isyarat sehingga membantu mempermudah proses komunikasi selama kelas. Meski tunarungu, namun kemampuan dan bakat yang dimiliki Yonanta hingga mampu mengisi posisi salah satu chef di hotel berbintang ini diharapkan dapat menjadi contoh serta menambah semangat bagi anak-anak disabilitas untuk terus berkarya dan mengejar cita-cita serta bermanfaat bagi sesama. Saya sangat bangga dengan Yonanta, karena Yonanta ini walaupun dia tunarungu, dia adalah guru saya, saya banyak belajar dengan Yonanta, walaupun dia keterbatasan, itu kan hal yang kecil ya, karena hanya komunikasi dan bahasa saja yang ada. Tapi untuk pemikiran dan lainnya, melebihan orang yang normal, bahkan kadang orang yang normal pikirannya sempit, kalah dengan anak-anak yang seperti disabilitas seperti ini. Mereka dilahirkan sempurna, normal, dilengkapi semuanya, tapi jalannya kadang nggak benar. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian dengan disabilitas, program-program bagi disabilitas dengan lebih inovatif akan terus dihadirkan, agar nantinya lebih banyak industri di tengah masyarakat yang peduli terhadap pentingnya. Ekosistem, hingga infrastruktur yang inklusif. Kita disini merayakan, memperhati hari anak nasional, tahun ini kita mengambil satu program beda, yang kita berkolaborasi dengan teman tuli. That's why disini konsep kita adalah banking class with teman tuli. Artis kita ini salah satunya, yaitu Yonanta Paskaris. Yonanta ini adalah salah seorang disabilitas tunarungu, atau yang kita sebut biasa teman tuli. Kita disini memberikan kesempatan bukan hanya untuk berkarya di bidang yang lebih luas, tapi pun kita juga memberikan lapangan pekerjaan yang inklusif untuk teman-teman penyadang disabilitas. Dalam kegiatan kelas pembuatan roti ini, puluhan anak-anak teman tuli belajar mulai dari awal mengenal bahan, proses pembuatan hingga menjadi roti siap saji. Tidak hanya membuat roti sendiri, anak-anak ini juga diberi kesempatan mencicipi sekaligus menikmati, dan membawa pulang seluruh roti buatan mereka. Dari Surabaya Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.